Hai ini ide usaha ya buat teman-teman ide usaha yang cukup murah kopi untungnya banyak ini usaha jualan es teh poci ya jualan es teh poci di sini kita belinya jangan kalau ada enggak ada duit beli ini aja pak ke barang-barangnya beli terpisah aja contohnya disini ada box ada tempat teh manisnya di sini karena ini milih tehnya yang sebesar ini karena sekarang mesin hujan jadi biar terspres terus terus pakai ini disini kenapa ada air disini supaya tidak ada semut selatan terpisah ini mesin mesin kap beli juga nanti kita sepil harganya ya nah kalau ini mejanya meja bekas ya ini meja kayu meja kayu yang di renovasi pakai holo Gibson dua kali empat ini dua batang ini usahanya ya lumayan kirit ini beli dua batang itu kisaran Rp40.000 bisa dipasang sendiri atau nyuruh tukang ini spanduknya habis Rp100.000-an ini box ini Rp250.000 ya yang 10 liter kalau ini murah ini Rp25.000-an kalau yang agak mahalnya di mesin ini mesin ini Rp700.000-an belum termasuk silnya ya ini tertutup ininya plastik ininya belum termasuk plastik ininya bisa beli ada yang 30 ada yang 60 tergantung isi banyaknya ya kalau untuk sedotan satu ini Rp7.000 isinya harganya banyak kalau saya Pak kelas kapnya pakai yang 22oc di sini yang kelas 22oc yang agak tinggi itu harganya kisaran Rp20.000-an terlupa juga ada tutup manual sama kresek biaya itu ini modal satu jutaan sudah bisa jualan teh saya jualan di pinggir jalan seperti ini manfaatkan yang ada ya ini sangat lumayan sekali ya nanti kita sepil berapa sih keuntungannya dari jualan es pocik sebenarnya sih itu untungnya lumayan banyak ya karena dari satu kilo itu kita pakai gelas kap ini ya dengan takaran ternyata karan ini dengan es batu dengan ini satu kilo itu rata-rata pendapatannya itu 150 sampai 180 kalau untuk tehnya itu dari satu kilo itu hanya satu pak kisaran harga Rp8.000 kalau untuk gulanya itu kisaran harga Rp20.000 ya Nah pastikan juga untuk gulanya gula putih yang warnanya benar-benar putih karena untuk menjaga kesegaran kualitas teh ini ya Nah teh ini jangan di jual di esok harinya harus diproses hari ini dijual hari ini nah ini ide usahanya seperti ini mesin-mesinnya seperti ini kalau disini saya Alhamdulillah satu harinya itu menghabiskan tiga kilo dua kilo sampai tiga kilo nah lebih murah ya khusus pan nah ini tampak depannya seperti ini nih teman-teman sebenarnya sih asal kita ada keinginan pasti ada jalan ini ide usaha nih teman-teman daripada nganggur nah lebih baik jualan es bisa di epen-epen ini saya dipikir jalan raya betulan ini bukan pakai karyawan ya pakai saya sendiri jadi perhitungan dari pendapatan satu kilo gula itu Rp150.000 itu modalnya kisaran Rp50.000 berarti dapatnya Rp100.000 kalau sehari habis tiga kilo berarti Rp300.000 kali tiga bulan itu keuntungannya udah Rp9.000.000 bisa beli kredit espander terima kasih ya teman-teman sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati